Halo, kembali lagi dengan judul Arbatekno. Jadi, pada hari ini saya menemukan suatu artikel yang menarik perhatian saya nih. Jadi, ini dari CN Indonesia dengan judul BSSN, sarankan laptop dan HP lawas tak dijual, simak alasannya. Alasan diungkapkan pada artikel tersebut adalah jadi meskipun data-data tersebut sudah dihapus secara permanen ya dari recycle bin atau dari trash ya, kalau dari HP Android itu sebenarnya data-data masih bisa diakses dan bisa jadi ada pihak yang tidak bertanggung jawab yang bisa mengambil data informasi dari file-file yang telah dihapus tersebut. Meskipun nggak mungkin juga kita bisa recover file yang telah dihapus itu secara sempurna. Lalu, artikel tersebut ditutup dengan statement kalau kami salingkan memori, memang diambil dulu memori disini maksudnya hard disk ya. Diambil dulu sebelum dijual seperti hard disk atau tukar dengan hard disk lain. Namun, kalau misalkan memang bisa, baiknya tidak usah dijual daripada ruginya lebih banyak nanti. Oke, diskusi sedikit sebelum saya mengungkapkan pendapat saya. Jadi, saya itu bukan ahli hardware security ataupun ahli IT ataupun ahli-ahli lain di bidang komputer yang berhubungan dengan kasus ini. Tapi, sebagai orang yang telah menjalankan cara ini selama kurang lebih 4 tahun ya, itu saya sendiri punya banyak pengalaman dalam hal menjual beli barang bekas ya, terutama laptop dan HP. Di mana saya itu beli gadget yang di-review pada channel itu dengan uang sendiri. Kemudian, saya jual lagi karena ya, ini kan pakai uang sendiri dan saya butuh uang untuk beli gadget baru. Sehingga ya, saya cukup punya banyak pengalaman lah soal ini. Oke, pendapat saya soal saran tadi. Menurut saya ini adalah saran yang baik dengan pendekatan yang cenderung lebih ke konservatif ya. Memang benar nih, kalau misalnya kita menghapus satu file dari komputer kita, itu belum tentu semua yang berkaitan dengan file tersebut tuh hilang ya. Karena bisa jadi file intinya tuh hilang, tapi namanya metadata itu masih tersisa dalam komputer. Di mana metadata sendiri itu, karena tuh nggak kelihatan karena sifatnya itu hidden ya. Jadi, nggak bisa dilihat oleh kita di interface, kecuali mungkin ada saja yang tentu yang bisa melihat metadata tersebut. Nah, jadi sebenarnya apa sih metadata? Jadi, metadata itu sederhananya adalah semacam file yang berisi informasi tentang file lain. Dan metadata itu sendiri, meskipun file itu biasa sangat-sangat kecil, itu mungkin menyimpan informasi-informasi penting. Misalnya, siapa pembuat filenya, kemudian juga berapa panjang filenya, kemudian juga mungkin thumbnail dari file tersebut. Sehingga orang-orang yang pintar tapi tidak bertanggung jawab untuk bisa mengoprek-oprek metadata file tersebut, itu bisa saja menemukan informasi-informasi penting yang mungkin berkaitan dengan mantan pemilik laptop tersebut. Oke, tapi mungkin yang paling penting di sini adalah bagaimana caranya kita tuh, kalau misalnya kita punya laptop yang bekas ya, itu kita bisa kasih ke orang lain atau kita jual dengan file kita tuh aman ya, jadi nggak bisa diakses oleh orang lain. Saya bisa bayangkan dua cara untuk ini ya. Pertama, yang jelas, yang seperti tadi disarankan pada artikel adalah dengan cara mengganti harddisk atau SSD. Kedua, kalau misalnya Anda itu nggak punya kemewahan untuk bisa ganti harddisk atau SSD, itu mungkin kita harus perhatikan bagaimana cara kita mereset komputer tersebut. Oke, kita kasih contoh sedikit ya, misalnya kita mau reset komputer ini, kita buka settings, kemudian kita buka di sini misalnya sistem, kemudian turun ke bagian recovery di sini ya. Di sini ada beberapa pilihan, ada reset PC, update startup, kita langsung ke reset PC. Nah, begitu kita reset PC, kita perlu pencet yang remove everything. Pastikan nih settings di sini, itu kita pilih yang clean data. Mungkin akan lama ya, jadi cleannya akan lama, tapi ini akan jauh lebih aman, karena ini memastikan, sedihannya menurut Microsoft ya, saya nggak bisa menjamin juga, semua data-data residual itu bisa dihapus, sehingga begitu kita head over komputer kita itu ke orang lain, ini benar-benar clean. Nah, jadi penutup dari saya, apakah komputer-komputer bekas itu sebaiknya kita tidak jual dan pakai sampai rusak? Menurut saya ini jawabannya tidak bisa digeneralisasi ya. Nah, kalau misalnya konteks laptop bekas ini adalah laptop-laptop dari korporat ya, nah, saran saya mungkin ya memang kalau misalnya kita mau mengosokkan inventaris dengan menjual inventory lama, itu ya sebaiknya hard disknya kita cabut dulu lah, atau kita ganti dengan yang baru lah. Ini jelas pertama, kalau kita itu jual laptop korporat, jelas kita nggak pengen rahasia-rahasia perusahaan yang meskipun statusnya sudah dalam bentuk residu ya, valval asli sudah hilang, itu bisa bocor ke orang lain. Dan jelas juga kan ini namanya laptop korporat, mungkin dalam selama masa pakainya itu sudah dikasih satu pegawai, kemudian pegawainya resign, kasih ke pegawai yang menggantikan, dan seterusnya dan seterusnya, sehingga ya mungkin juga hard disknya juga sudah mulai lemah ya, karena sudah dipakai bertahun-tahun, dan dipakai juga oleh banyak orang. Sehingga menurut saya untuk level perusahaan, best practice-nya kita cabut hard disknya. Nah, sementara untuk pengguna level mainstreamnya, pengguna perorangan, ini menurut saya agak lebih bernuansa jawabannya. Jadi pertama, kalau memang kita itu kebutuhan yang masih cukup dengan laptop tersebut, ya misalnya kita itu dulu kita pakainya office aja, sampai sekarang office aja, dan office-nya masih berjalan dengan baik, ya menurut saya kenapa nggak kita pakai laptop itu sampai rusak ya, sampai nggak bisa dipakai lagi. Itu hal yang bagus buat sustainability, dan juga jelas menghemat budget Anda. Nah, tapi kalau namanya hidup itu kan jelas dinamis ya, jadi Anda itu mungkin dulu cuma pakai office, kemudian berapa tahun kemudian Anda mungkin skillnya naik, jadi Anda itu kerja freelance sebagai video editor atau graphic designer, sebentar laptop Anda yang sekarang itu nggak bisa menjawab kebutuhan Anda tersebut. Nah, kalau begitu situasinya, kan mau nggak mau Anda jadi harus upgrade, dan Anda tuh misalnya orang yang nggak pengen namanya barang itu mubazir, jadi Anda tuh pengen laptop yang lama Anda itu nggak nganggur dan bisa dipakai orang lain. Sehingga Anda memutuskan untuk menjual laptop Anda atau ngasih ke misalnya ke saudara, atau ke anak, tapi Anda jelas nggak mau data-data lambahan itu bocor ke orang lain. Nah, kalau seperti itu kan menurut saya ada baiknya kita ya jual aja gitu kan, nggak ada salahnya kita hangover barang lama kita ke orang lain. Setelah prosedurnya benar, seperti yang saya sudah tunjukkan tadi, itu menurut saya nggak ada masalah juga, dan ini kan barang Anda ya, jadi ya Anda suka-suka Anda untuk menggunakan barang tersebut atau ngasih ke orang lain untuk dijual. Oke, demikian aja video dari saya, mudah-mudahan bermanfaat. Silahkan like video ini jika tidak sabar bermanfaat, subscribe jika tidak ketinggalan konten dan martek yang lain. Saya juga terima kasih telah menonton.